Pemirsa peringatan maulid Nabi Muhammad di Serang Bantan dimanfaatkan para relawan untuk menjalin silaturahmi. Sementara silaturahmi sekaligus pelatihan dikelar para santri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kegiatan bersolawat dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di inisiasi relawan kus atau ganjar untuk semua di Pondok Pesantren Al-Falami, Desa Suka Indah, Kejamatan Baros Serang, Bantan. Selain menjadi ajang silaturahmi dengan para santri dan ulama, kegiatan ini merupakan perjalanan relawan kus Provinsi Bantan, mensosialisasikan sosok ganjar perawo melalui nilai keagamaan dan seni budaya. Kami mensosialisasikan Pak Ganjar bahwasannya bahwa video itu tidak alir gitu. Dengan agama dan tidak ada politik identitas dengan bentuknya seperti itu. Relawan santri dukung ganjar memberikan bantuan material bangunan dan berkotong royong membangun ruang kelas di Pondok Pesantren Uhuwa Islamia di Desa Baru, Kejamatan Siap Hulu Kampar Riau. Jumlah peserta didik di Pondok Pesantren Uhuwa Islamia diketahui terus meningkat, hingga dibutuhkan tambahan ruang kelas yang memadai agar para santri nyaman di dalam menimba ilmu. Sementara itu, relawan santri dukung ganjar dan serikadi ganjar berkolaborasi untuk menggelar pelatihan foto produk dan pembuatan konten UMKM bagi ratusan santri dan perempuan milenial. Selain menumbuhkan minat pada dunia usaha lewat pelatihan ini, para peserta diajak untuk berinovasi mengembangkan produk UMKM agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Kegiatan pelatihan juga diadakan relawan gajar kreasi yang merupakan gabungan dari alumni muda Universitas Brawijaya, Universitas Air Langga, dan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Relawan menggelar pelatihan pembuatan insektisida alami di Probolingga, Jawa Timur untuk membantu para petani mengenai pupuk alternatif mengganti pupuk kimia. Sedangkan alumni muda ITB, UNPAD, dan UPI yang tergabung dalam Ganjar Viti mengadakan diskusi soal seni di Kavik Kempring di Turangga, Kejamatan Lengkong, Kota Bandung. Bersama dua seniman ternama asal Jawa Barat Eugene Hansen dan Jopi Project Pulauan Milenial dan Genzel ngobrol bareng tentang dunia seni, potensi, dan kiat-kiat untuk menjadi seniman yang sukses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.